Terima kasih Anda masih bersama, suguhan sepijuk berita. Pemirsa serangan hama dan minimnya alokasi jatah pupuk bersubsidi bagi petani menjadi poin pembahasan intens Kepala Staff Kepresidenan Muldoko saat bertemu dengan petani Kabupaten Madion. Mantan Panglima TND tersebut meminta kepada para pemuda dan petani agar merubah pola tanam serta mencari solusi bersama. Alokasi pupuk bersubsidi yang semakin minim diterima oleh petani Serangan hama saat menjelang panen menjadi pembahasan intens pada saat pertemuan Kepala Staff Kepresiden Muldoko dengan puluhan pemuda dan petani lereng Gunung Wilis di Kabupaten Madion. Pasalnya hampir setiap tahun jatah alokasi pupuk bersubsidi kepada petani semakin berkurang. Hingga akhirnya petani harus merogoh kocek banyak untuk dapat membeli pupuk non-subsidi. Ditambah serangan hama saat musim tanam menjadi kendala bagi petani. Sedangkan menurut Kepala Staff Presiden Muldoko menjelaskan alokasi pupuk subsidi sudah diatur di setiap program dari Gapoktan yang membuat program melalui RDKK. Sehingga Kementerian Pertanian mengacu alokasi pupuk subsidi dari ERDKK yang diajukan oleh kelompok tani melalui Dinas Pertanian. Muldoko mengakui jika pupuk bersubsidi terhadap petani tidak bisa mengakomodir keseluruhan di Indonesia dan subsidi tidak diberikan secara utuh sehingga berisiko tidak merata. Komandan Panglima TNI tersebut meminta petani berani mencari solusi dan merubah pola tanam serta tidak bergantung pada pupuk subsidi. Sebenarnya begini ya, pupuk subsidi sudah diatur ya. Diaturnya itu kita mengenal ada Gapoktan dan masing-masing Gapoktan itu membuat program namanya RDKK. Nah dari RDKK yang tersentralisasi di Kementerian Pertanian dibaca petanya, oh di sini tahun ini ada subsidi berikutnya bergeser lagi yang lain. Jadi memang dengan kondisi yang tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan petani seluruh Indonesia maka subsidi itu tidak bisa diberikan secara utuh. Maka ya risikonya mungkin ada yang belum dapat kebagian terus teriak agak mahal dan sebagian. Tapi sabarlah ya, petani harus juga berani mencari solusi. Jangan seterusnya bergantung pada pupuk subsidi karena pupuk subsidi memang tidak bisa diberikan seluruhan kepada petani Indonesia dalam timbul yang sama. Diketahui jatah pupuk bersubsidi di Kabupaten Madiun meleset dari usulan berdasarkan rencana definitif kebutuhan kelompok elektronik atau ERDKK yaitu 84.415 petani dengan luas lahan tanam 117.001 hektare setahun jatah pupuk subsidi tahun ini urea 75% dari usulan NPK hanya 35% dan organik 29% Tufa Pradana, JTV Madiun